Hai duh nyumput-nyumput ini nih ini kalau sudah sudah oke oke apa kabar semuanya kembali lagi di channel Kobe TV dan di video kali ini kita mau panen anakan kaisar dan sebenarnya ini udah telat ya udah masanya panen dari kemarin tapi dikarenakan kondisi sibuk baru hari ini kita bisa panen ya Nah jadi sebelumnya kita lihat dulu cepet aja udah turun karena untuk di umurnya sekarang kayaknya udah besar ya kemungkinan udah pecah bulu ini ya mudah-mudahan masih bisa jadi yang ditakutkan itu adalah kalau dia sudah mulai pecah bulu dan udah mulai turun itu sulit ataupun mogok makan ya sulit untuk makan maka dari itu kita harus buru-buru panen nah disini kita panennya ada beberapa ekor ya lihat cuplikannya setelah ini ya oke ini bak indukannya sudah kita usir dan sekarang udah kita tutup dan saatnya kita akan cek bukan bener perkiraan saya ini udah pecah bulu dan ini Alhamdulillahnya belum masanya keluar ya ini kita panen langsung ambil sama sarang-sarangnya biar nanti indukannya mengambil sarang yang baru ya wah tutup dia ya nah ini dia jangan-jangan cacar ini Oh enggak alhamdulillah tuh ya udah kita bersihkan dulu ya supaya indukan kembali aku sarang ya dan selalu saya sampaikan bahwasannya pentingnya mengganti sarangnya ya biar indukan itu enggak malas dan enggak lemak ya jadi dia otomatis kalau dia berolahraga itu malah bagus yang lebih bagus lagi kalau disemprot ya itu lebih bagus lagi nah jadi ini anakannya satu ya Alhamdulillah disini akan saya sampaikan kenapa anakannya bisa satu nanti akan saya jelaskan di luar ya cina kita keluar dulu oke sebelumnya seperti biasa kita cek dulu ya apakah kondisinya baik kalau nah cara melihatnya kondisinya itu gampang sebenarnya dari kotorannya yang pertama ya tidak ada kotoran yang berceceran di sekitaran sarang ya kemudian kita bisa cek tubuhnya ini ya cek nah ini enggak enggak ngilet enggak enggak kurus ya kemudian kakinya fungsi kakinya tuh kakinya udah aduh duduk udah bisa terbang nah udah udah bisa udah bisa Aduh duduk Wii ini kalau udah mulai besar ya kayaknya Jantan ya 50-70 tuh mlarra induk ya Jadi Eh udah beberapa periode ini kita panennya satu ekor terus yaitu karena mana nana nana nah nah Duh nyumput nyumput Ini nih Ini nih kalau sudah Sudah Panennya telat ya Ini yang terjadi Maka dari itu Untuk teman-teman jangan panen di umur Segini ya Yang pertama dia Gampang stres yang kedua Pastinya mau gak makan Apakah yang ngamuk Nah jadi ini Sudah beberapa periode Telurnya satu netas satu Bukan karena Yang pertama mungkin karena Arjunya yang memang segini Yang kedua karena Kita Kurang telatan Jadi apa yang kita Pupuk ya itulah yang kita panen Itulah yang kita petik Jadi wajar ya Karena akhir-akhir ini Saya memang masih belum Aktif di tangkaran ya Seperti Mengontrol makanannya Kemudian Memberi kebutuhan indukannya Karena 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 juga Saya juga gak Tahu Indukan ini Sudah nelur Dan tiba-tiba Sudah netas Ya Kalau netasnya tahu Cuma Nelurnya itu Saya gak tahu Karena saya gak Jarang mantau Ya Jadi Itulah kelemahannya Kalau kita tidak tahu Jadwal-jadwal Muraibatu kita Ya Bagaimana cara Mengetahui jadwal Muraibatu kita Ya dengan cara Rajin mengecek kandang Ya rutin ya Karena Lama-kelamaan kita bakal tahu Oh ini bakal bertelur Oh ini lagi masa kawin Dan ini Sudah masa bertelur Nah itu Jadi Di sela-sela itu Ada yang namanya Proses pemberian pakan Di tahap-tahap Yang baru habis kawin Kemudian Di Masa bertelur Dan kemudian Masa sudah Netas Ya bahkan Masa sudah panen pun Ada pemberian Pakan khusus Ya Jadi Tidak hanya Beri makan Ya Beri minum Tidak ya Tapi sebenarnya Kalau untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Itu Ada caranya Ya Nah Jadi untuk Caranya tersebut Akan kita Buatkan video Selanjutnya ya Selanjutnya kita akan Beri Buatkan video Ya Pemberian Pakan setelah Panen Anakannya Sebenarnya sudah pernah Mungkin teman-teman Sudah lupa dan Videonya juga sudah jauh Jadi Kita Buat lagi yang terbaru Ya Jadi Inilah Hasil Mureh batu Kalau kita Beri pakan Seadanya Dan Tidak Begitu Dikontrol Ya Jadi Tingkat menetasnya Sedikit Dan Jumlah telurnya Juga sedikit Yang biasanya Ini telurnya Empat Tiga Ya Sekarang Dua 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 Dan Yang menetas Cuma Satu Ya Itu pun Alhamdulillah Menetas Jadi Kenapa Kalau telurnya Menetasnya Satu Ya Karena Proses Pemberian pakannya Menonton Ataupun Itu-itu Aja Jangkrik Tok Tidak Pakai Apa-apa Selanjutnya Kita akan Jor lagi Pakannya Supaya Hasilnya Maksimal Dengan Cara apa Ya Besok Saja Kita Buatkan Videonya Khusus Jadi Seperti Itu Nah Jadi Teman-teman Yang mungkin Mas Kenapa Ya Netasnya Satu Nah Bisa Jadi Kebanyakan Pakannya Atau Bisa Jadi Kekurangan Kebanyakan Kenapa Karena Untukannya Ngelemah Dan Terjadilah Apa Namanya Telurnya Itu Tidak Bagus Gitu Ya Prosesnya Juga Bagus Akhirnya Yang Netas Tingkat Menentasnya Sedikit Ya Jadi Seperti Itu Dan Bahkan Kalau Ngelemah Itu Bisa Jadi Telurnya Tidak Keluar Dari Pantar Indukan Karena Tenaganya Sudah Habis Terima Terima Tidak wabarakatuh